Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan channel Bungdo Pada video kali ini Bungdo akan bermain-main dengan fitur intersect di microsoft powerpoint Sebelumnya silahkan like, komen, dan subscribe channel Bungdo Supaya channel Bungdo lebih baik lagi ke depannya Mari kita mulai Disini Bungdo sudah siapkan textbox ya Ini ada textbox Oke, fiturnya yang ini ya, textbox Oke, textbox Terus silahkan teman-teman ketikan kata apa aja, silahkan bebas ya Diatur juga warna sama fontnya Font sama size-nya silahkan diatur Lalu setelah itu Masukkan shape ya Insert Shapes Nah ini Gunakan yang rectangular atau segi 4 Ya Pilih yang rectangular Untuk setiap huruf Atas dan bawahnya Kalau disini saya contohkan seperti ini Jadi atas Bawah atur supaya pas Nah seperti ini Begitu pun yang bawah Atur supaya pas Ya Seperti ini Untuk setiap hurufnya Jadi ada Sekian banyak tergantung hurufnya ya Atas dan bawah Lalu setelah itu Kalau sudah Kita block semua Ya Kita block semua Lalu kita pilih drawing tools Kita pilih marriage shapes Kita pilih union Nah Kita pilih union Ya Setelah itu Lalu setelah itu Kita input Gambar Yang akan menjadi background Di Foto ini Ya Misal Saya mau pakai Gambar Ini jembatan Khas warwanai Kita masukkan ke sini Oke Kita perbesar Nah gambarnya kita perbesar aja Sorry Oke Setelah gambarnya Kita input Kedalam Slide Kita klik kanan Di gambarnya Kita klik Send to back Seperti ini Lalu kita klik Gambarnya Tekan shift Kita klik juga Si Kurupnya tadi Lalu kita klik Drawing tools Kita pilih marriage shapes Kita pilih intersect Oke Jadi Intersect Fungsinya adalah Untuk Memasukkan Kurup Atau text Kedalam Gambar Gimana Mudah bukan Membuat Intersect Dalam powerpoint Demikian Untuk video kali ini Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa like Comment And subscribe Channel Bungdo Supaya channel Bungdo Lebih baik lagi Kedepan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton